Baik, topik selanjutnya adalah Iodium atau Iodin. Di sini saya akan menambahkan beberapa poin yang penting untuk mencari catatan kita. Jadi nanti bahan untuk uas Anda bisa belajar dari PowerPoint temannya atau dari PowerPoint yang saya berikan. Oke, pertama-tama yang penting dari Iodin atau Iodium, dia adalah bagian dari hormon tiroid. Jadi dia tergabung atau bagian dari hormon tiroid itu sendiri. Di mana fungsi hormon tiroid adalah untuk meregulasi metabolisme di dalam tubuh kita sebagai hormon reproduksi pertumbuhan. Produksi sel darah, serta fungsi saraf dan otot. Fungsi Iodin secara umum adalah komponen penting bagi hormon tiroid. Yang berperan dalam meregulasi suhu tubuh, kemudian basal metabolikrit, atau BMR, reproduksi dan pertumbuhan. Di dalam tubuh, hampir seluruh Iodin yang kita konsumsi akan diserap. Jadi efektivitas penyerapan dari Iodin cukup tinggi. Dan jika berlebihan, maka dia akan dibuang melalui urin. Ini penampakan hormon tiroid kita. Ini penampakan kelenjara tiroid. Di bagian depan, ini ada hormon tiroid yang paling besar. Di bagian belakangnya, bagian dari sel-sel yang memproduksi hormon paratiroid yang meregulasi vitamin D, kalsium, dan fosfor. Yang bagian besar ini adalah kelenjar tiroid. Fungsi dari Iodin, seperti yang saya jelaskan tadi, dia merupakan bagian dari hormon tiroid. Hormon tiroid dibagi menjadi dua bentuk. T4 atau tiroksin, dan T3 atau triiodotironin. Di mana T4 adalah bentuk mayoritas, atau bentuk yang paling banyak, sementara T3 adalah bentuk aktifnya. Iodin, sangat dibutuhkan untuk produksi hormon T3 dan T4. Jika kita defisiensi Iodin, maka akan menyebabkan penurunan pada produksi T3 dan T4. Akibatnya, jaringan tiroid akan membesar, dan akan menyebabkan penyakit yang kita sebut dengan goiter atau gondok. Jumlah yang paling banyak dari hormon tiroid di dalam darah adalah tiroksin atau T4, dan memiliki masa hidup yang paling lebih lama dibandingkan T3. Rasio dari T4 dan T3 yang dirilis atau dikeluarkan dari darah, rasionya adalah 20 banding 1. 20-nya tiroksin dan 1-nya T3 atau triiodotironin. Hormon T3 dan T4 ini yang meregulasi metabolisme energi, pertumbuhan, dan perkembangan. Tanda-tanda defisiensinya bisa berupa kelelahan, kelelahan akut ya, karena tadi ada gangguan metabolisme. Jadi, tubuh kita kalau kekurangan T3, karena tadi bentuk aktif dari hormon tiroid adalah T3. Kalau tubuh kita kekurangan T3, maka tubuh kita akan mengkonversi T4 menjadi T3. Perbedaannya, perbedaan antara T4 dan T3. Jadi, perbedaan pertama adalah dari jumlahnya. Kelenjar tiroid, mensekresikan kalau T4 itu jumlahnya sekitar 80 mikrogram, sementara T3 hanya 5 mikrogram per hari. Tapi, T3 memiliki aktivitas biologis yang lebih tinggi dibandingkan dengan T4, sekitar 10 kali lebih aktif dibandingkan T4. Dan tambahan 25 mikrogram T3 dikeluarkan selain dari tiroid, juga dari jaringan perifer yang menghilangkan satu gugus iodin dari T4. Jadi, selain diproduksi oleh tiroid, jaringan perifer kita juga memproduksi T3 dari hasil penghilangan satu gugus iodin T4. Mengapa iodin penting untuk produksi hormon tiroid? Karena hormon tiroid adalah hormon yang memiliki molekul biologis yang unik, karena di dalamnya mengandung iodin. Jadi, tiroid tidak akan bisa diproduksi kalau tubuh kita kekurangan iodin. Jadi, asupan iodin yang cukup, baik dari makanan maupun dari air, sangat dibutuhkan untuk produksi tiroid hormon atau hormon tiroid. Sumber iodin yang paling banyak adalah dari garam beriodium, roti yang terfortifikasi iodin, produk susu, dan kerang-kerangan. Kemudian ada juga dari kecap ikan, minyak ikan, bukan minyak ikan ya, kecap ikan yang digunakan sebagai bumbu masak yang fungsinya mengasinkan juga. dan requirement minimum atau kebutuhan minimum, sangat minimum, per hari iodin adalah sebesar 75 mikrogram. Metabolisme iodin membutuhkan sodium. Jadi, awalnya iodin diserap di saluran cerna, kemudian diambil oleh kelenjar tiroid kita untuk mentransportasikan iodida ke sel volikular. Sel volikular ini maksudnya sel tiroid, sel di kelenjar tiroid, membutuhkan transport sistem yang menukar ion natrium dengan ion iodium. Jadi, ion positif natrium dan ion iodin negatif yang kita sebut dengan iodida. Jadi, tadi iodin diserapnya ke dalam tubuh kita itu bentuknya berupa iodida atau ion I negatif 1. Nah, untuk bisa masuk ke dalam kelenjar tiroid supaya bisa memproduksi hormon tiroid tadi, iodida harus diapte ke dalam kelenjar tiroid dengan perantaran natrium. Baru kemudian sampai di dalam kelenjar tiroid, I negatif atau iodida tadi dioksidasi menjadi I positif. I positif inilah yang bisa disintesis menjadi T3 dan T4. Atau bentuk teroksidasinya yang bisa kemudian diproduksi menjadi T3 dan T4. Kemudian, transportasi dari hormon tiroid baik T3 maupun T4 mereka tidak terlalu larut di dalam air sehingga untuk disirkulasikan di dalam darah mereka membutuhkan protein berupa globulin sebesar 70% kemudian transtiretin jumlahnya sekitar 15% dan albumin sekitar 15% jadi ada 3 protein yang mengikat tiroid di saluran darah kita pertama globulin yang paling banyak kemudian sisanya di transtiretin dan albumin kurang dari 1% ditemukan dalam bentuk bebas karena tadi dia tidak terlalu larut di dalam air dan yang aktif yang secara biologis aktif hanya tiroid yang berikatan dengan albumin dan tiroid yang bebas konversi atau perubahan dari T4 menjadi T3 tadi kan sudah dijelaskan bahwa T3 itu memiliki aktivitas biologis yang lebih aktif dibandingkan dengan T4 sekitar 25% T4 dikonversikan menjadi T3 di jaringan perifer jaringan perifer itu yang tadi prosesnya menghilangkan 1 gugus iodin di dalam T4 menjadi T3 karena T4 isinya 4 iodin T3 isinya 3 iodin konversi ini atau perubahan T4 menjadi T3 umumnya terjadi di hati dan ginjal kemudian T3 yang telah terbentuk di hati dan ginjal tadi kemudian dirilis atau dikeluarkan ke saluran darah selain T3 dibentuk juga yang disebut dengan reverse T3 tetapi reverse T3 atau yang biasa kita singkat dengan RT3 ini tidak memiliki aktivitas biologis seperti T3 nah tadi yang hormon tiroid yang sudah disintesis di kelenjar tiroid akan bisa disimpan di dalam kelenjar tiroid jadi tidak dirilis kalau tidak dibutuhkan gitu ya jadi kalau kita tidak mengkonsumsi iodin yang cukup pada beberapa periode waktu maka tubuh kita akan memanfaatkan hormon tiroid yang disimpan di kelenjar tiroid kita defisiensi iodin defisiensi yang tidak terlalu parah bentuknya berupa goiter atau gondok yang kita sebut dengan gondok atau pembesaran kelenjar tiroid karena tubuh berusaha untuk meningkatkan produksi tiroid tetapi tidak cukup iodin jadi ketika iodin yang kita konsumsi rendah atau tidak cukup tapi di sisi lain kita membutuhkan T3 dan T4 maka tubuh akan bekerja keras untuk memproduksi T3 dan T4 akibatnya kelenjar tiroid akan membesar kemudian dampak jangka panjangnya adalah kretinisme atau kerdil terutama kretinisme ini masalah yang serius terjadi pada bayi kretinisme bisa atau menghasilkan suatu gangguan pertumbuhan bisa berupa stunting, tuli, bisu, atau retardasi mental dan sifatnya irreversible atau tidak dapat kembali jadi fortifikasi iodin itu dibutuhkan di beberapa bagian tadi kan penyerapannya di saluran cerna dalam bentuk I ion I-1 atau iodida kemudian setelah diserap akan diambil atau ya diambil oleh kelenjar tiroid kita pengambilan iodin ke dalam kelenjar tiroid kita itu diatur oleh suatu hormon yang namanya tiroid stimulating hormone atau yang kita singkat dengan TSH kemudian kejadian umum yang terjadi sejak lama pada defisiensi iodin sehingga memunculkan keputusan bagi negara-negara untuk memfortifikasi iodin ke dalam makanan karena munculnya awalnya, awal mulanya pada tahun 1920 terjadi suatu simptom di suatu negara yang disebut dengan goiter belt atau banyak sekali kejadian iodin iodin gondok di negara tersebut kemudian akibat adanya kejadian itu maka pemerintah setempat memutuskan untuk memprovide atau memberikan garam beriodium ke anak-anak hasilnya pada beberapa tahun dapat terlihat bahwa kejadian gondok akhirnya bisa dikurangi nah, masalah goiter ini umumnya terjadi pada wilayah yang dia jauh dari laut jadi sumber iodinnya sangat terbatas utamanya di daerah pegunungan ini tadi sudah dijelaskan ya tanda-tanda kekurangan iodin ada goiter dan retardasi mental, fisik, dan kerdil tadi yang sifatnya tidak bisa disembuhkan atau dikembalikan kesimpulannya tanda defisiensinya yang tidak terlalu parah itu goiter atau gondok kemudian akibatnya 150 mikrogram per hari dan untuk anak-anak lebih tinggi batas maksimal asupannya 100 mikrogram atau 1 miligram per hari sumbernya dari garam beriodium beriodium kemudian sumber garam dari fast food makanan laut dan tanaman yang tumbuh di tanah yang tinggi besi selanjutnya setelah ini kita akan membahas tentang keseimbangan elektrolit dan cairan tubuh keseimbangan cairan dan elektrolit ini adalah subtopik dari bahasa natrium jadi pembahasan natrium kita yang salah satu faktor yang penting yang meregulasi natrium di dalam tubuh kita tidak dapat dilepaskan dari regulasi keseimbangan cairan dan elektrolit pertama-tama kita harus tahu dulu ada yang disebut dengan cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler disini dilambangkannya dengan ICF intraseluler flut dan ECF atau ekstraseluler flut ion ekstraseluler yang menyusun cairan ekstraseluler ada Ca2+, Na+, dan Cl- sedangkan untuk ion intraseluler itu ada kalium dan fosfat atau PO4- jadi ini yang perlu kalian ingat kalau selama ini kita sering menyebut keseimbangan elektrolit keseimbangan cairan maka sesungguhnya setiap ion tersebut memiliki tempat sendiri baik intraseluler maupun ekstraseluler kemudian kita masuk ke sistem RAAS atau Renin Angiotensin Aldosterone System sistem ini adalah sistem yang paling penting dalam regulasi natrium dan cairan tubuh kita sistem RAAS ini diregulasi oleh beberapa organ tubuh mulai dari hati ginjal, paru, kelenjar ardenal yang ada di atas ginjal kita kemudian ginjal itu sendiri regulasi RAAS dimulai ketika elektrolit tubuh kita turun atau konsentrasi garam di dalam tubuh kita turun khususnya garam yang diatur di sini adalah garam NACL nah ketika konsentrasi natrium di dalam tubuh kita turun diimbangi dengan turunnya konsentrasi cairan ekstraseluler karena konsentrasi natrium di dalam tubuh kita itu sejalan dengan konsentrasi jumlah cairan tubuh jadi ketika kita kekurangan elektrolit kita juga kekurangan cairan atau hipofolemia kita sebutnya hipofolemia kemudian selain cairan ekstraseluler kita turun tekanan darah arteri kita juga turun jadi ada tiga hal yang terjadi secara bersamaan kalau konsentrasi garam natrium tubuh kita turun yang pertama tadi garam natriumnya turun kemudian cairan ekstraseluler turun tekanan darah arterinya pun turun nah tiga kondisi ini garam cairan dan tekanan darah itu akan merangsang ginjal kita untuk memproduksi hormon renin renin ini yang akan mengkonversi angiotensinogen yang dihasilkan oleh hati menjadi angiotensin 1 oke kemudian organ lain yang diregulasi adalah paru-paru dimana di paru-paru kita ada angiotensin converting enzyme atau ACE yang katanya ACE ini adalah reseptornya COVID-19 makanya COVID-19 kita organ spesifik yang diserang oleh COVID-19 adalah paru karena paru memiliki ACE yang merupakan reseptor spesifik untuk virus corona balik lagi ke ACE tadi ACE meregulasi perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 dimana pengaktifan angiotensin 2 akan merangsang 4 poin yang pertama merangsang adrenal korteks menghasilkan aldosteron yang kedua merangsang vasopresin untuk meningkatkan reabsopsi air di ginjal jadi pengeluaran urin ditahan karena airnya diserap kembali kemudian regulasi selanjutnya adalah meningkatkan mekanisme haus akibatnya kita minum mekanisme selanjutnya yang diatur adalah peningkatan vasokonstriksi dari pembulu darah arteri atau tekanan darahnya meningkat nah ke semua mekanisme yang diatur oleh angiotensin 2 ini mengarah ke beberapa perubahan biologis di dalam tubuh kita pertama tadi ketika reabsopsi air ditingkatkan atau ekskresi urin diturunkan maka efeknya adalah air akan berada di dalam tubuh kita lebih banyak atau H2O konserve disini dibilangnya tidak terlalu banyak yang keluar tubuh kemudian kondisi selanjutnya ketika kita meningkatkan asupan air karena mekanisme haus tadi maka efeknya sama air juga akan meningkat di dalam tubuh kita kemudian mekanisme yang selanjutnya ketika tekanan darah kita meningkat maka tadi terjadi hipervolemia atau ketika osmolaritas di dalam darah meningkat konsentrasinya meningkat karena pembuluh darahnya berkontraksi atau berkonstriksi kemudian si aldosteron tadi yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal kortex akan merangsang ginjal untuk meningkatkan resopsi natrium sehingga natrium tidak banyak keluar melalui urin dia akan direserve di dalam tubuh kita akibatnya hasil akhirnya natrium akan meningkatkan konsentrasi air juga karena konsentrasi natrium itu sejalan dengan konsentrasi air karena tekanan osmotik di cairan ekstraseluler akibatnya konsentrasi air meningkat dan tiga indikator tadi akan dikoreksi atau ditingkatkan pertama konsentrasi natriumnya ditingkatkan volume cairan ekstraseluler ditingkatkan dan tekanan darah arteri pun akan meningkat jadi kesimpulannya ada tiga hal yang dikontrol oleh renin angiotensin aldosterone system atau disingkat dengan RAS yang pertama adalah tekanan darah kemudian konsentrasi natrium dan yang ketiga adalah volume air di ekstraseluler atau H2O tadi kemudian kaitan RAS tadi dengan intek sodium yang berlebihan ketika kita mengkonsumsi natrium terlalu banyak akan terjadi gangguan pada ginjal kemudian ada terjadi gangguan pada mekanisme regulasi di hormon aldosteron disini tadi nah kalau terjadi gangguan pada mekanisme regulasi hormon aldosteron yang terjadi adalah peningkatan reabsorpsi natrium di dalam ginjal kita jadi konsentrasi natrium akan semakin meningkat sudah asupannya meningkat reabsorpsi natrium pun meningkat jadi yang terjadi pada akhirnya adalah retensi sodium di dalam tubuh kita yang mana dampaknya terhadap tubuh kita ada dua hal yang penting pertama terjadi peningkatan kardiak output atau jantung memompah darah menjadi lebih kuat output darahnya menjadi lebih kuat dari jantung kita kemudian terjadi peningkatan resisten vaskuler atau pembuluh darah vaskuler kita menjadi lebih resisten menjadi tidak fleksibel karena ada beberapa hal yang terjadi ada stres oksidatif ada gangguan pada otot simpatik kemudian gangguan pada sirkulasi volume darah yang pada akhirnya terjadi hipertensi atau peningkatan tekanan darah oke kemudian Terima kasih.